Nah, karena segmentasinya anak muda, Donbrengos mematok harga yang cukup terjangkau di kantong. Sekotak Donbrengos dengan isi 4 buah pisang goreng bisa didapatkan dengan merogoh kocek Rp12.000 saja. Untuk varian rasanya, Sobat Celopos TV boleh banget request sesuai selera. Kenapa sih kok Mas Wisnu itu pengen membuat usaha bisnis Donbrengos ini? Untuk sebenarnya kita dari teman-teman itu, teman ngumpul saja sih, teman nge-band juga. Terus kita mikirnya, kenapa ya nggak cari kerjaan yang menghasilkan gitu, cari kegiatan yang menghasilkan gitu. Ya udah, ada pikiran kita buat buka kuliner aja apa gitu, yaudah kita buka. Tapi sebenarnya dari awal udah ada basic bisnis kuliner gitu nggak sih? Sebelumnya, belum. Belum pernah? Berarti ini pertama kali ini dibuji bisnis kuliner sama teman-teman gitu? Iya, sama teman-teman. Dibandu teman-teman gitu. Itu apa ada kayak tim kerja gitu? Untuk tim kerja ada sih, kita ada lima orang, ada si Mugi, ada si Zen, ada si Bagus, ada si Wisnu, ada si Wisnu, ada si Wisnu-nya dua, aku sama teman. Ada si Iwit namanya. Itu untuk pembagian job base-nya sendiri gimana Mas, kalau lima orang gitu? Ada pembagian divusi sendiri-sendiri, untuk masalah kreatif desain, kita biasa dipegang oleh Zen. Terus untuk marketing gitu, biasa bagus, yang gendut orangnya. Sama ada di Bantu Mugi. Terus untuk bagian produksi, ada sendiri ntar Iwit sama Wisnu ngurusin bagian produksi. Jadi untuk bagian penjualan, ntar kita masih fleksibel sih bareng-bareng gitu, paling mengisi. Apapun bisa dijadikan ide bisnis kan Sobat Solopos TV, tergantung bagaimana mengemas ide tersebut agar kelihatan menarik dan pastinya out of the box banget. Kan udah dua bulan berjalan, ada gak sih kayak kendala usaha yang udah dirasain sama Mas Wisnu? Untuk kendala, kendala di dalamnya ada sih. Kita kan ngerjainya berlima kan ya. Jadi, biasa sih ya anak-anak muda, berkepala, ada egoisnya sendiri-sendiri, ada rasa idealismenya sendiri-sendiri. Tapi tetep aja masih aku, dengan di bawah kontrolnya aku aja. Kalau untuk kendala lain yang selain di internal, ada gak? Kalau kendala eksternalnya mungkin lebih ke hujan sih ya, hujan bener. Kalau hujan kan biasanya orang males, tapi di situ kita malah bisa ngakalinya dengan cara delivery gitu sih. Masih jalan di situ. Sebenarnya untuk kendala yang di situ gak begitu, bisa lah diatasi ntar. Semoga Sobat Solopos TV bisa mengambil pelajaran ya dari kisah inspiratif Mas Wisnu dengan pisang goreng dan beringosnya. Nantikan out of the box selanjutnya. Sub indo by broth3rmax